Buat kita yang mungkin suka lupa nih, menaruh kunci ataupun barang-barang penting kita di mana gitu ya. Kali ini Pichel akan bahas sebuah gadget kecil yang akan membantu kita menemukan barang dengan mudah. Dan gadget kali ini tuh datang dari brand Afto. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan membahas sebuah smart device kecil ini dari brand Afto. Pichel awal-awalnya bingung ya, Afto ini tuh brand dari mana. Tapi setelah Pichel coba search di internet, rupanya Afto ini merupakan sebuah perusahaan yang berkecimpung di bidang smart home yang berbasiskan di negara Singapura. Dan sekarang mereka juga sudah ada di Indonesia. Jadi menarik banget nih, kita akan coba review seperti apa device dari Afto yang kali ini ada di tangan Pichel. Secara paket penjualan ini bentuknya simple banget dan juga ringkas banget. Kotaknya ini didominasi oleh warna putih dan juga warna biru. Selain dari sisi depan kotak, terdapat logo Afto di sisi kiri atas, tulisan smart finder di bagian bawah, dan penampakan produknya langsung di bagian tengah. Untuk di sisi kiri, kanan, dan atas hanya terdapat tulisan smart finder dan juga brand Afto itu sendiri. Nah kalau di sisi belakang, ini terdapat fitur utama dari smart finder yang Pichel akan bahas lebih mendetail nanti di segmen fitur. Untuk di dalam paket penjualannya, terdapat satu unit smart findernya, satu buah opening clip, sebuah baterai CR2032 cadangan, dan satu buah ring untuk gantungan, dan kertas manual. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Untuk sisi desain, smart finder ini memiliki bentuk bulat berwarna hitam yang memiliki lubang di bagian atasnya. Ini tuh sebagai tempat untuk gantungan. Tampilannya ini tergolong sangat simpel dan hanya terdapat logo Afto di bagian atasnya, beserta dengan sebuah tombol yang bisa berfungsi sebagai font finder, ataupun untuk tombol pairing. Di sekeliling tombolnya ini sendiri tuh ada LED berwarna merah yang akan menyalah jika kita tekan tombol tersebut. Kalau di bagian belakangnya terdapat sebuah lubang untuk buzzer suara, dan juga tulisan Afto di bagian atasnya. Material yang dipergunakan oleh Afto Smart Finder ini tuh adalah plastik dengan matte finish yang kesat saat kita pegang nih ya. Bagus juga sebenarnya kalau pakai yang kesat-kesat begini, karena biar kita membantu untuk bisa lebih tahan terhadap lecet yang membekas di bodinya, dan juga biar nggak gampang kena fingerprint gitu. Sejar dimensi, produk ini memiliki diameter 37mm dengan ketebalan 8,5mm dan berat 9 gram. Sangat ringan dan juga sangat kecil. Nah, setelah sudah bahas akan paket penjualannya hingga desain produknya, kali ini kita akan bahas nih, terkait dengan fitur dari produk sekecil ini. Ini buat apa coba? Jadi seperti yang Pichel sampaikan di awal, bahwa device mungil ini akan sangat bermanfaat untuk membantu kita menemukan barang-barang yang tercecer, ataupun kita lupa letakkan di mana. Secara interface, Afto Smart Finder ini tuh mempergunakan interface koneksi Bluetooth 4.0, yang memiliki jangkauan maksimal hingga 50 meter di ruang yang terbuka. Jangkauan ini bisa menurun seiring dengan adanya hambatan, seperti contohnya tembok, ataupun benda-benda elektronik lainnya yang membuat intervensi dari jaringan Bluetoothnya. Nah, sebelum bisa berfungsi secara maksimal, oleh karena itu kita harus melakukan pairing terlebih dahulu, antara Smart Finder dan juga handphone kita. Pertama kali kita harus download dulu aplikasi Afto, baik di Play Store untuk Android ataupun App Store untuk iOS, dengan ukuran app-nya ini yang sekitar cuma 50 MB aja. Setelah sudah terinstall, maka kita bisa buka aplikasi Afto tersebut dan lakukan proses registrasi terlebih dahulu. Caranya nanti di tampilan utama, kita cuma cukup pilih sign up aja, selanjutnya accept dulu user agreement dan tinggal masukkan email saja. Nanti setelah kita sudah masukkan email, akan ada dikirimkan kode verifikasi kepada email kita yang tadi gitu ya, untuk kita masukkan kembali kepada aplikasi Afto. Selanjutnya kita tinggal masukkan password untuk akun kita saja, dan kalau sudah sampai di tahap sini, harusnya kita cuma tinggal pencet next saja, sampai masuk kepada menu utama dari Afto itu sendiri. Di menu utama Afto ini tuh mulai dari tampilan depan hanya akan ada tulisan no device, dan juga ada tombol add device di bagian bawahnya. Ini sebabkan belum ada smart device yang kita pairing kepada aplikasi ini. Kita bisa tinggal pencet tombol add device ataupun tombol plus yang ada di kanan atas, dan dari sini nanti kita akan dihadapkan pada list device yang bisa kita tambahkan. Dan di list ini tuh kita nggak menemukan smart finder sama sekali ya, karena memang kita harus mempergunakan menu auto scan yang ada di kanannya, dan bukan menu add manually. Untuk proses pairing, di dalam kondisi Pichel ini berjalan dengan baik dan nggak ada kendala. Pastikan juga kita tahan tombol di smart device-nya tuh, smart findernya sampai 5 detik, sampai ada notifikasi suara nih. Seperti gini. Nah, itu tandanya dia sudah ada di mode pairing. Nantinya kita diminta untuk mengaktifkan beberapa pengaturan seperti wifi, bluetooth, dan juga access location. Setelah itu aplikasi Afto akan mencari device yang bisa ditemukan via jaringan wifi ataupun bluetooth. Dalam kondisi Pichel sih, Afto smart finder ini dapat ditemukan dalam waktu 1 detik saja. Dan untuk proses connecting hingga pairing-nya itu hanya berkisar 5 detik hingga 7 detik sebelum proses pairing-nya selesai. Nah, sebenarnya cuma sampai situ doang sih proses pairing-nya. Nggak panjang dan juga simple banget. Dan setelah itu kita akhirnya sudah bisa mempergunakan smart finder ini. Di menu tama ini kita akan langsung melihat nama device, kondisi baterai, dan juga status jarak dari smart findernya. Kalau device-nya ini dekat dengan kita, maka ada tulisan The finder is currently very close to you. Tapi kalau smart findernya ini tidak terkoneksi dengan handphone, maka statusnya ini akan berubah menjadi The finder is out of range. Dan juga kemudian aplikasi ini akan menunjukkan lokasi terakhir via Google Maps gitu ya dari smart findernya. Selanjutnya di bagian bawah ini ada beberapa pengaturan dan juga tombol action yang bisa kita pilih. Mulai dari paling atas, terdapat tombol yang bertuliskan call device. Tombol ini nanti bertujuan untuk mengirimkan notifikasi kepada smart finder, sehingga smart finder ini akan berbunyi. Hal ini akan sangat berguna jika kita gantungkan smart finder ini kepada barang-barang yang mungkin paling rentan tercecer di tempat kita, seperti contohnya kunci mobil, kunci rumah, ataupun benda-benda lain yang kita inginkan. Selama kita bisa menggantungkan via gantungan yang ada di atasnya sini nih. Jadi saat barang-barang yang kita cari itu nggak ditemukan, kita tinggal pencet aja tombol call device dari aplikasi di handphone kita, dan langsung deh bisa lebih mudah mencari barang tersebut karena ini akan berbunyi gitu ya, jadi kasih tanda. Nah, untuk menu berikutnya adalah location record. Melalui menu ini kita akan dapat melihat lokasi terakhir dari smart finder ini. Lokasinya ini sendiri sayangnya tidak menggunakan GPS ya, tapi menggunakan proximity via Bluetooth, ataupun koneksi terakhir antara smartphone dengan smart finder ini. Sehingga kalau smart finder ini tidak terkoneksi dengan handphone dan kemudian ini dipindahkan gitu ya, maka tidak akan bisa mencatat perpindahan lokasi yang tadi gitu. Berikutnya adalah pengaturan untuk setup alerts. Dengan setting ini, maka ketika kita lupa untuk membawa finder bersama-sama dengan handphone kita, maka secara otomatis handphone kita akan mengeluarkan notifikasi yang mengingatkan kita untuk membawa smart finder ini. Untuk menu selanjutnya yaitu find your phone. Ini adalah kebalikan dari kondisi yang pertama ya. Jadi kalau kondisi yang pertama kan kita nggak bisa menemukan smart finder ini beserta dengan gantungan-gantungannya gitu ya. Maka kondisi yang kedua ini kita tidak bisa menemukan handphone kita, tapi memegang smart finder ini di tangan kita. Caranya kita cukup pencet tombol di smart finder ini sebanyak 2 kali, maka ini akan mengaktifkan alarm di handphone kita. Namun pastikan juga ya bahwa kita sedang berada dalam jangkauan Bluetooth dari handphone kita, jadi koneksi antara smart finder dan handphone kita tuh tetap terjaga gitu. Kedua menu terakhir yaitu untuk select ringtone dan juga default volume. Untuk menu select ringtone ini terdapat 6 pilihan ringtone yang bisa kita pilih dan nanti ringtone ini akan berbunyi ketika kita call device. Suaranya ini tuh modelnya ya kayak 8 bit gitu ya, jadi bukan seperti ringtone handphone yang lagu-lagu MP3 gitu. Dan kemudian untuk menu default volume adalah untuk pengaturan tingkat suara yang di mana kita diberikan 2 pilihan, yaitu pertama volumenya normal dan juga kedua adalah loud atau yang lebih kencang gitu. Untuk memberikan daya bagi smart findernya ini tuh dibutuhkan 1 baterai CR2032 atau yang jenis baterai kancing. Dari bawaannya sini kita sudah diberikan 2 buah baterai yaitu yang pertama yang di dalam unitnya ini langsung, dan satu lagi yang berada dalam paket penjualannya yang tadi Pichel sudah informasikan di awal. Baterai ini sendiri diklaim bisa bertahan selama 180 hari atau sekitar 6 bulan gitu ya atau setengah tahun dalam kondisi standby. Namun kalau sering kita pergunakan, kita bunyi-bunyiin kayak tadi gitu ya, jelas akan lebih cepat dibandingkan dalam kondisi standby. Untuk cara mengganti baterainya kita cukup mengambil opening clip yang ada dalam paket penjualannya, dan kita cuma tinggal congkel aja nih ada lubang di bagian atas gitu ya dari smart findernya, dan kita perlahan-lahan langsung buka aja gitu. Dan tinggal ganti baterainya, karena udah langsung akan muncul baterainya di depan kita gitu istilahnya ya. Kita tinggal ganti aja, dan setelah itu kita langsung tutup bodi dan juga unitnya, dan langsung siap dipergunakan kembali. Overall, menurut berapa pribadi Pichel, Afto Smart Finder ini merupakan sebuah unit kecil yang sangat membantu kita dalam menemukan barang-barang yang rentan hilang, ataupun terselip. Dengan bentuk yang kecil, ringkas, dan juga polos ini menjadikan tampilannya cocok banget untuk mayoritas banyak orang. Secara fungsi, Afto Smart Finder ini bisa memiliki dua fungsi inti, yaitu untuk mencari barang-barang yang tergantung bersama dengan Smart Finder ini, dan juga bisa untuk mencari handphone kita kalau kececer. Dua fungsi yang memang tergolong basic ini tuh bisa sangat membantu kita menghemat waktu dalam mencari barang. Daripada kita bongkar sana-bongkar sini cari barang, udah tinggal pencet aja langsung ketemu. Afto Smart Finder ini dibanderol dengan harga kurang dari 200 ribuan saja. Ya, suatu harga yang memang cukup terjangkau. Untuk 100 ribuan gitu ya, 100 hingga 200 ribu, ini suatu harga yang sangat terjangkau lah menurut pijel. Bayangkan betapa banyak waktu yang bisa kita hemat ketika kita menemukan barang lebih cepat daripada kita harus gongkar sana-bongkar sini, gulingkan sana-gulingkan sini gitu ya. Yang menjadi konser pijel sih adalah koneksi bluetooth yang dipergunakan di device ini. Nah ini bisa jadi hal positif dan juga bisa jadi hal negatif. Untuk hal positifnya jelas akan menghemat baterai, namun yang negatifnya adalah cakupan range yang terbatas sekali yaitu hanya maksimal 50 meter saja, sehingga kalau kita berada di area yang cukup luas dan banyak hambatan seperti tembok gitu ya, akan sangat kesulitan untuk menjaga koneksinya tetap terhubung antara Smart Finder dan juga handphone. Tapi selebihnya, pijel sangat happy banget dengan device ini. Jadi paling itu aja review dari pijel kali ini terkait dengan Afto Smart Finder. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang pijel akan catamkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga sukakan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share dengan teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari pijel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan juga TikTok. Atau website kita yaitu pijelmediagroup.com Jadi itu dia video dari pijel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Oke, berasa main game bot. I'll see you in the next video.